Intro Untukmu yang telah lama ditunggu Lagu ini tercipta untukmu Tetapanmu Sentuhanmu Bahagiaku Detik menyentuh jiwa Sempat dirakam oleh pasangan Hazni Roslin Muhammad Harun Dan Hairil Nazwan Ahmad Apabila impian menanti cahaya mata Akhirnya tercapai Siapa sangka perjuangan setelah 16 tahun Bagi mendapatkan anak Melalui pelbagai alternatif rawatan kesuburan Kini berjaya Menurut Hazni Roslin Muhammad Harun Dia terdetik membuat ujian kehamilan Setelah lewat datang haid Lalu sebab ketika melihat garis dua Tanda kehamilan tersebut Pasangan ini menganggap Rezeki cahaya mata sulung Yang berusia dua bulan dalam kandungan tersebut Merupakan hadiah terindah Sempena ulang tahun pernikahan mereka Walaupun tidak memiliki anak lebih dari satu dekad Ia bukanlah asbab bagi berputus asa Malahan mengukuhkan lagi hubungan pasangan ini Lebih menyentuh hati Rata-rata komen turut berkongsi Kisah penantian yang serupa Serta mendoakan kesejahteraan Dan kesihatan pasangan tersebut Dalam melahirkan Anak sulung mereka gelap Itu dia 16 tahun berjuang Tadi disebutkan lebih satu dekad itu Memang berusaha Pasal berjuang jauh untuk Mendapat cahaya mata yang diimpikan Diterbawakan hari ini Mereka berdua yang memang romantis Yang sabar, tenang Karyal Nazwan Ahmad Dan juga Hazmi Roslin Muhammad Harun Sekarang dah panggil Papa Mama kah? Ibu Ayah Ibu Ayah Baik, kalau kita lihatkan Penantian 16 tahun itu Bukan satu jangka waktu yang Dia jangka waktu yang panjang Bukanlah singkat Kita nak tahu sebenarnya Dari segi usaha yang dijalankan Untuk memastikan hari ini Dapat menikmati rasa nikmat bahagia itu Bagaimana permulaannya? Dari daripada perkahwinan So, bila kita berkahwin itu Kita akan rasa macam Kita nak jadi ibu dan ayah kan Bila sampai satu masa Daripada tahun by tahun Cakap, ok Tahun pertama tak ada Tahun kedua tak ada Tahun ketiga tak ada Ok, tak apa Kita sabar lagi Ok So, dalam jangka masa yang panjang tu lah Kita ambil masa Dengan adanya rezeki Kita syukur lah Tapi bila tak sampai lagi tu Tak apa Kita sabar Kita rendah Sebab sabar tu Bukan semua orang yang sabar tau Di naik 16 tahun ya Ya Masa tu macam mana Proses yang pernah dilakukan Ok, sebelum ni ada Pernah keguguran ke tak? Oh, tak ada Saya pernah buat IUI dua kali Dekat LPPKN Tapi tak berjaya And then Masa tu 2016 Dan 2017 And then lepas tu Saya Stop lah Tak ada buat apa-apa Sebab Masa pertama kali saya buat Dekat SUKM Doktor cakap saya ada PCOS Polycystetic Ovary Syndrome And then Ok, tak apa So, bila saya tahu saya ada masalah tu Kita macam kajilah Apa masalah tu Macam mana Kita nak solve apa semua Ok Then Try buat IUI Tak berjaya So, saya stop Dari pada 2019 Saya study PCOS ni Apa masalah dia Apa semua Dan daripada 2019 Itulah saya Cuba Follow Orang cakap Kalau PCOS ni Kena jaga pemakanan Kena makan diet seimbang So, saya teruskan daripada situlah 5 tahun Saya cuba Jaga pemakanan And then Daripada 2019 Dari 2019 Sampailah This year So, insyaAllah Ada dia punya Dia punya Apa Kejayaan tu ada InsyaAllah Kalau Imbas video tadi kan Jujur ni macam mana Reaksi suami Sebab penantian tu cukup lama Dan bila Dapat tahu tu Yalah Macam mana Ketika itu Mula-mula tu Memang Rasa terkejut Sebab sebenarnya Pagi tu Kita bersiap Nak ke Jemputan Open House Raya So, dia pula cakap Telefon dia tertinggal Di atas So, cari-cari Tak jumpa Dan dia kata Jumpa di bawah So, saya turun lah Turun Dengan perut yang lapar ni Kita pun Nak bergegas pergi kan Lepas tu Dia tunjuk Ada benda lah Atas meja Makan Bila saya elak Tisu tu Ada dua test kit tu Memang terkejut Saya mulanya Memang tak percaya lah Saya Sempat tuduh Kata adik ipar Saya punya So, lepas tu Bila Isteri saya kata tu Memang dia punya Memang terkejut Dan bersyukur Dengan Alhamdulillah Dan kalau kita lihat Sebenarnya Setiap daripada pasangan ni Memang tujuan rasa Perkahwinan tu Nak menambahkan keluarga kan Zuryat Tapi bila dalam Tempoh 16 tahun tu Adakah pernah rasa Titik macam Putusasa dah Dah tak mengharap Sebab kata dah berhenti 2019 tu kan Jadi adakah Dalam tempoh Kehamilan ini juga Secara semula jadi Ataupun Ada rawatan-rawatan Khususus yang dilakukan So far tak ada Dia memang Rezuki Allah yang bagi Saya Natural pregnancy So 2022 Saya ada Plan nak buat IVF So Tapi masa tu Dah simpan Dah menabung lah So dah simpan Tapi masa tu Terguna Pergi umrah Dengan family So saya cakap Takpelah Kita next time Mungkin ada rezeki lain Tapi bila dah This year Dah ready Cakap ke husband Cakap Kita nak start Balik IVF Macam mana Lepas tu Masa tu Bincang dengan mak Cakap Mak macam mana Cakap Ali tak ada baby lagi kan So mak cakap Nanti kalau Tua-tua esok Tak ada orang nak Termai kita So cakap Takpelah Kalau macam tu Apakah kita ambil Anak angkat So masa tu Terdetik cakap Takpelah kita ambil Anak angkat Takpelah Walaupun bukan Dari rahim kita sendiri Ada baby rahim Orang lain pun Saya tak kisah Jadi ada Zuliat yang kita boleh Besarkan dia Jadikan kita punya anak So daripada situ Saya start Buat Nilah Apa Apply untuk Ambil anak angkat So sebelum raya lah Saya buat Start Januari Start Januari Saya isi form Apa semua Lepas tu Belum Settle form And then Lepas raya Takpelah Nanti lepas raya Kita settle Kita submit Saya nak cuba Apply dekat Orphancare Dengan GKM And then Balik daripada raya tu Saya cakap Kenapa period lambat Dia macam Delay Sepuluh hari Dah delay Lepas tu Rasa Perasaan tu Macam Eh selalunya Kalau Kalau kita Period lambat Adalah rasa Lain sikit kan Tapi ni macam Lain sikit rasa dia Memang berbeza Berbeza daripada biasa Masa tu dah terletik lah Masa tu terletik dah Lepas tu tanya Adik Adik masa tu Plagnon juga Cakap Adik Kali ni Macam Eh macam Something je Lepas tu Dia lah yang paksa Cakap Takpe pergi je lah Beli pregnancy test Dia cakap Lepas tu takut Sebab kita dah Sentiasa guna Benda-benda Tak berjaya kan Macam dah Dah fobia Nak cuba lagi Lepas tu Adik cakap Takpe terai je Kalau takde takpe Lepas tu lah Saya beli Lepas tu Terai Memang rezeki Ialah sepanjang tempoh 16 tahun ni kan Ialah kita ni Hidup berbasyarakat kan Mereka ni Perbagai pertanyaan orang Macam mana Keletihan Bukan setahun dua Tapi lebih 10 tahun kan Jadi apa Tahap kesabaran yang tinggi Diperlukan Pengalaman So pengalaman kami Alhamdulillah Keluarga memang sangat Supportif Bukan sahaja keluarga Saudara mara Even kawan-kawan Selalu mendoakan lah Memang dalam stigma Masyarakat kita Bila kahwin Tanya Bila nak ada anak Bila dah ada anak Bila nak nombor dua Nak cucu lagi kan So Alhamdulillah Dalam keluarga kami Memang tak pernah Selalu mendoakan Takde takpe InsyaAllah Tahun depan lah lagi Tahun depan lagi So Alhamdulillah lah Kadang-kadang Ia juga meruji Dalam kasih sayang Rumah tangga itu sendiri Suami dan isteri kan Bila dah terlampau lama Mungkin kadang-kadang Timbul Rasa Apa Kecewa daripada Pasangan sendiri Bagaimana mungkin Kalian berdua Sebab bila Tengok reak wajah Kedua-duanya Memang sangat tenang Harmoni Bagaimana kata Fetri romantis Bagaimana pemahaman Untuk memahamkan Situasi Berkenaan Kena tolak langsung Memujuk Tidak semua Mungkin boleh terima Situasi 16 tahun Menanti Saya ok Saya macam Kita tak ada lagi Tak apa Nanti kita cuba lagi Hasbun pun cakap Ok tak apa Tak ada lagi Tak apa Mungkin Allah akan Dah aturkan Kita punya kehidupan One day kita akan Dapat juga So kita berdoa Jangan putus asa So macam Cuba 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 Jadi ibu ayah Ibu ayah mungkin Dah ada Perancangan Nama-nama Sebab Keterujaan itu kan 16 tahun kali pertama Mungkin sekarang ini Tengah Kumpul nama Atau bagaimana Betul Saya rasa Itulah tadi ada Kongsi pergi Umrah kan Mungkin doa Dima'mulkan Satu-satu InsyaAllah Jadi reaksi Orang sekeliling Pastinya lebih lagi Bila diri kita pun Apatah lagi orang yang Betul-betul rapat Yang menanti Bagaimana mungkin Sedikit lah Pandangan daripada Cik Haireen sendiri kan Reaksi Bila lihat Wajah-wajah Yang selama ini Juga turut menanti Tengok muka mereka Sebab saya percaya Ini juga boleh Mengundang sebab kan Kegembiraan Dalam tangisan Bagaimana Terutama sekali Masa kita ke Open house itu Pagi yang sama Saya dapat tahu So bila share itu Dengan Abang Ipah lah Abang sulung dia Dalam ketawa Dia menangis Semasa macam Lucu lah Tapi Itulah Bila Mak dia Mak metua saya Mak dia datang pula Bila kita share Berita itu Dia terus terduduk Dan tak percaya Cuma cakap Tipu kan Jadi daripada Rakan kita Vizpul MSI Hazar Naim katanya Sebab tengok video tadi Alhamdulillah Dah juga taniah Selepas 60 tahun Penantian Dapat rezeki Tahun ini Dah 15 tahun Dia berumah tangga Dia pun belum Dikunakan rezeki InsyaAllah Mudah-mudahan Untuk Siti Halizah pula Kata Weh Turut gembira Weh itu panjang Betapa gembiranya Halizah Saya tahu betapa Happinya Isteri dia And excited Macam itulah Saya masa dapat tahu Pregnant Kenapa saya Menitis air mata Allahu Mak Itun kata Sayu hati tengok Anda berdua Semoga kekal Sampai ke janah InsyaAllah Kita nak Sedikit lah Mungkin Harapan Kedua-duanya Sebelum kita berakhir ini Dan juga mungkin Untuk orang-orang yang menentu Supaya sabar itu Amat penting Dan juga usaha Mungkin dari saya sendiri Mungkin First sekali Ialah jaga kesihatan Kemudian Teruskan sabar Dan Bersangka baik Dengan Allah Sebab kadang-kadang Bila kita di uji Dengan perkara ini Kadang-kadang Kita Kecewa Bila kecewa Kita nampak Macam kita tak bersyukur So kita kena Bersangka baik Dengan Allah Dan jangan putus asa Macam Isteri saya cakap tadi Terus berdoa Dan insyaAllah Satu hari Kalau tak di dunia InsyaAllah Di akhirat nanti InsyaAllah Untuk Puan Azmi pula Saya Untuk Pala bakat-bakat ibu Dekat luar sana Yang masih lagi Belum mendapat cahaya mata Walaupun Sebab ada juga Yang PM saya 20 tahun 23 tahun Belum dapat rezeki juga So saya cuba Nasihat Cakap tak apa InsyaAllah One day Dia akan dapat juga So kita kena sabar Redor Dengan ketentuan Allah InsyaAllah Kalau direzikikan Allah Akan ada InsyaAllah Amin Mudah-mudahan juga Penantian ini Kita akan saksikan Pada Desember nanti InsyaAllah Nanti bolehlah kongsi lagi InsyaAllah Dah sediakan nak Mengidam pelik-pelik Belum lagi Belum lagi Terima kasih untuk Saru Karyal Nazwan Ahmad Terima kasih Hasmi Roslin Muhammad Harun Kita doakan yang terbaik Sampai akhirnya Dipemudahkan Semoga berbahagia Dan keluarga yang bakal dibina nanti InsyaAllah InsyaAllah Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati